Halo, selamat datang di Omopus ID, membahas tip dan trick game Mobile Legends Bang Bang Oke guys, kali ini kita akan membahas master code dari hero Natalia guys Oke, disini chapter 4ku udah komplit guys ya Mari langsung saja kita ke setiap chapternya guys Baik, di chapter pertama kita hanya harus menyerang dari belakang sebanyak 6 kali dalam waktu yang singkat guys ya Oke Jadi kalau Natalia menyerang dari belakang maka serangannya akan kritikal guys ya Kalau dari depan gini enggak ya ya Nah, kalau dari depannya creep ini kan enggak Dan kalau dari belakangnya Ini akan kritikal guys Kalau dari depan ini dia enggak kritikal guys sangannya Oke, jadi ini tidak disentuhkan apakah harus menyerang hero atau Menyerang atau creep tidak disentuhkan biasanya Jadi ini tidak terlalu susah Kalian bisa serang creep dari belakang juga bisa Contohnya serang situ wanderer ini bisa juga Dari belakang gitu guys Tapi kalau menyerang creep dia tidak kritikal guys ya Kalau kita serang minion dari belakang maka akan kritikal guys ya Kritikal terus kalau dari depan enggak guys Kayak gitu guys ya Di chapter kedua kalian harus menggunakan pasif dari Natalia yaitu Mode stealthnya guys ya Jadi mode yang menghilang guys ya Jadi jika Natalia masuk ke rumput ya Selama 2 detik Maka dia akan memasuki mode stealth gitu guys ya Nah, selain dari memasuki rumput selama 2 detik Kalian bisa mengaktifkannya dengan menggunakan ultimate-nya guys ya Jadi ada 2 cara Nah, di chapter kedua ini kalian harus menyerang Maxman atau Mage Kemudian kill dalam waktu 3 detik guys ya Jadi dalam 3 detik kalian harus kill Maxman atau Mage yang kalian mencerpa Aku sarankan kalian pilih emblem execute guys ya Supaya jika musuhnya sudah sekarat kalian bisa langsung menghabisi dia Tapi jangan lupa kalian harus memasuki mode stealth Karena dalam mode stealth kalian akan mendapatkan 15% damage tambahan guys ya Gunakan juga serangan dari belakang guys ya Supaya ada kemungkinan criticalnya guys Di chapter ketiga kalian hanya perlu untuk menyelesaikan 2 pertandingan bersama dengan Tigreal guys ya Jadi kalian sudah pasti tahu lah ya Hero Tigreal jadi Hero Tigreal jadi Hero Tigreal guys ya Oke, kalau kalian tidak tahu ini hero-nya aku kasih Baik, untuk chapter 4 kalian bisa lihat cuplikan pertandinganku berikut ini Di chapter 4 ini kalian harus mendapatkan kill paling banyak dari kedua belah tim guys ya Jadi bukan hanya dari tim kalian Kalau kalian lihat disini bahwa jumlah killku lebih banyak dari timku maupun dari jumlah kill terbanyak di tim lawan guys ya Kalian harus pintar-pintar untuk mendapatkan kill pada saat awal-awal pertandingan Dan karena Natalia ini damage-nya akan sakit banget saat di awal pertandingan Tapi kalau sudah late game maka damage-nya akan tidak begitu kerasa guys ya Jadi semaksimal mungkin manfaatkan kesempatan di awal pertandingan Kalian incer hero-hero yang tipis seperti marksman, magi, atau assassin-nya musuh guys ya Jadi jangan incer tank tapi incer Kalau bisa kalian malah incer core-nya musuh supaya musuhnya nggak jadi Dan tim kita bisa memimpin guys Kalau tim lawannya memimpin kemungkinan musuhnya akan lebih banyak mendapatkan kill Dan chapter 4 ini akan menjadi semakin susah guys ya Oke tips dari aku kalian bawa execute supaya kalau darah musuhnya tinggal tipis kalian bisa habisi musuhnya guys ya Untuk item wajibnya kalian wajib itu bawa blade of hetasis Sehingga setelah kalian menggunakan skill basic attack kalian akan meningkat dengan pesat guys ya Oke mungkin sekian dulu guys untuk master code dari hetero Natalia kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Bye-bye